Halo Smart User, saat HP yang kita gunakan sudah diupdate ke OS Android 11, kemudian kita ingin mengirimkan file data ataupun OBB game dengan menggunakan ShareIt atau aplikasi semacamnya, tentu kita tidak dapat mengakses file data atau OBB-nya langsung melalui aplikasi ShareIt tersebut. Nah, untuk cara mengirimkan file data ataupun file OBB game di Android 11 melalui ShareIt ataupun aplikasi semacamnya, kita harus melakukan sedikit trik agar file tersebut bisa kita kirimkan. Nah, untuk triknya ini, kita harus menggunakan aplikasi Z-Archiver, yaitu dengan cara kita buka dulu aplikasi Z-Archiver-nya, kemudian pilih izinkan. Selanjutnya, kita buka folder Android, pilih folder data, kemudian kita pilih OK, lalu kita pilih gunakan folder ini, kemudian kita pilih izinkan. Dan sekarang kita sudah bisa melihat folder-folder yang ada di dalam folder Android data. Selanjutnya, untuk membuka folder OBB, kita buka saja, kemudian kita pilih OK, lalu kita tinggal checklist izinkan dari sumber ini, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya, kita harus mengkopi file data ataupun OBB game yang akan kita kirim nantinya ke luar folder data Android, yaitu dengan cara kita tandai folder filenya, kemudian kita pilih logo kotak yang ada di atas, kemudian kita pilih salin, lalu silahkan kita pastikan file-file ini ke luar folder Android data. Bisa bebas di mana saja, pokoknya harus di luar folder data Android. Selanjutnya, kita buka lagi aplikasi pengirimannya, yaitu bisa share it ataupun semacamnya, kemudian kita akan menemukan folder data ataupun OBB game yang sudah kita salin tadi ke luar folder Android data. Sekarang, silahkan kita pilih saja folder data game ataupun OBB-nya, kemudian kita lanjutkan dengan proses pengiriman file tersebut hingga selesai terkirim. Setelah filenya selesai dikirim pada HP yang satunya lagi, jika juga sudah menggunakan OS Android 11, kita harus menggunakan aplikasi Zarchiver untuk memindahkan file data game ini ke dalam folder Android data. Nah, untuk caranya, kita buka saja aplikasi Zarchiver, kemudian kita cari dan pilih di mana letak file data ataupun OBB yang kita terima tadi, kemudian kita tandai filenya, kemudian pilih logo kotak yang ada di atas, lalu pilih potong, kemudian kita pastikan ke dalam folder Android data ataupun Android OBB sesuai dengan peletakan asli file yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengirim file data game ataupun OBB game pada HP yang sudah menggunakan OS Android 11 dengan menggunakan aplikasi share it ataupun aplikasi semacamnya. Selanjutnya, untuk file data ataupun OBB game yang kita salin tadi pada HP si pengirim, kita bisa menghapusnya karena sudah tidak kita gunakan lagi untuk lebih melegakan penyimpanan HP-nya. Nah, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User!